hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi insight yang bermanfaat tentunya bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan membagikan channel ini mensubscribe nya memberikan like maupun komen kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah walaupun dalam keadaan yang sulit seperti sekarang mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk perdagangan tanggal 7 bulan September 2020 hari pertama di minggu depan hari ini perlu kami tegaskan bahwa ini hanyalah rekomendasi bagi kami untuk bersama-sama dengan Anda membuat analisa atau trading plan jadi ini bukanlah ajakan untuk membeli apalagi untuk menjual dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini baik itu berupa keuntungan maupun kerugian karena ini hanyalah sifatnya untuk belajar bersama dan apabila Anda memang tertarik untuk menggunakan rekomendasi kami jangan lupa untuk selalu menggunakan trading plan yang baik dan money management yang ketat dan tolong saksikan hasil dari rekomendasi kami di Instagram kami secara kaya.id dan kami selalu mengiringi rekomendasi itu dengan market outlook di pagi hari yang membuat kami bisa menambahkan wawasan bagi Anda apabila arah market merah tentu semua rekomendasi tidak akan bisa berjalan dengan baik jadi market review dan market outlook adalah seperti semacam guidance untuk menuntun Anda ke arah perdagangan di samping rekomendasi sahamnya. Oke kita mulai saja dengan saham yang pertama yaitu saham BBNI atau Bank Negara Indonesia TBK saham BBNI ini adalah saham perbankan yang menurut saya secara valuasi masih sangat menarik karena pernya hanya 10,93 sedangkan market capnya sendiri cukup besar yaitu 97,44 triliun Bank BNI sendiri hari ini diperdagangkan dengan range dari 5.125 sampai 5.250 dengan investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 201,21 miliar rupiah dan kalau kita lihat sebetulnya dari price year to date nya sendiri BBNI berada di kisaran dari 2.970 sampai 7.950 jadi masih cukup ya murah juga BBNI ini dan BBNI bagi kami memiliki support di 5.125 dengan resisten terdekati 5.350 jadi trading range untuk BBNI ini adalah 5.125 sampai 5.350 kemudian yang kedua kita punya indofood sukses makmur atau indofood atau indf indf sendiri hari ini ditutup negatif 125 poin ke 7.600 dan indf sendiri adalah sebuah perusahaan yang memiliki pair 11,75 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 66,73 triliun hari ini indf diperdagangkan dengan price range 7.500 sampai 7.700 sedangkan secara year to date indofood diperdagangkan antara 5.000 sampai 8.300 memang saat ini kalau kita lihat dari price range-nya memang indofood sudah tidak murah lagi dan hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 5,79 miliar di indf dan untuk kami kami memiliki support untuk indf ada di 7.500 dan resistennya di 7.850 jadi untuk indf kami mempunyai trading range dari 7.500 sampai ke 7.850 kemudian kita pindah ke yang terakhir saham telekomunikasi Indonesia TBK atau TLKM TLKM mengalami penurunan hari ini 1,38 persen ke 2860 mungkin bagi sebagian orang saham TLKM saat ini ditakutkan apakah sahamnya akan turun lagi karena harganya yang terus-menerus turun tapi kalau kita lihat TLKM ini sendiri di posisi sekarang cukup menarik dengan pairnya yang 12,88 poin dengan nilai pasar atau market capital sebesar 283,32 triliun sedangkan kalau kita lihat secara price range-nya hari ini diperdagangkan dari 2840 sampai 2890 ini membuat TLKM menjadi terlihat sangat murah atau sangat menarik memang untuk investor asing hari ini kembali mencatatkan jual bersih sebesar 62,64 miliar perlu diketahui memang bukan hanya TLKM tapi seluruh saham-saham telekomunikasi memang dalam posisi tertekan saat ini seperti ISAT maupun EXCEL tapi kami menganggap justru saham TLKM ini cukup menarik untuk kita ambil pantulannya dengan support di angka sekarang yaitu 2860 dengan resistant di 3030 jadi TLKM memiliki trading range antara 2860 sampai ke 3030 demikianlah tiga buah saham yang kami ambil untuk kita belajar bersama memang kami hanya mengambil saham-saham yang berfundamental baik untuk kita analisa bersama dan memang kami menghindari untuk membahas saham-saham yang mengandung risiko yang lebih tinggi untuk saham-saham yang berharga murah kami sediakan insightnya juga mulai dari harga saham seratusan sampai lima ratusan di channel kami cara kaya ID yang Anda bisa lihat di playlist kami ataupun di video-video kami demikianlah rekomendasi kita untuk hari Senin semoga bermanfaat dan tetap sehat tetap semangat jangan lupa untuk selalu belajar menambah pengetahuan membuat trading plan untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia tapi tetap harus jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia sampai jumpa di insight dan informasi dan rekomendasi yang lainnya bersama kami cara kaya ID terima kasih